Halo Sobat Serbaguna, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang daun sirih, kandungannya dan manfaatnya juga cara penggunaannya. Pohon sirih yang dalam bahasa latin paper battle ini termasuk dalam keluarga Piperaceae, tumbuhan ini lebih sering digunakan bagian daunnya sebagai antiseptik alami. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Sirih dikenal dalam masing-masing bahasa dengan nama yang khas, yaitu Suro, Jawa, Sireh, Melayu, Bido, Ternate, Bes, Bali, dan Amo, Ambon. Sebagai budaya, daun dan buahnya biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau, dan kapur. Sirih digunakan sebagai tanaman obat atau fitofarmaka, sangat berperan dalam kehidupan dan berbagai upacara adat rumpun Melayu. Di Indonesia terdapat beberapa spesies sirih dari keluarga yang sama, ada sirih merah, sirih hijau, sirih batang merah, dan masih ada jenis sirih lainnya. Sirih sangat kaya dengan kandungan zat berhasiat, seperti Minyak at sirih, hidroksi kaficol, kaficol, kafibetol, lilpirokatekol, sineole, karayofilen, cadinene, estragol, terpenena, seskuiterpena, venilpropana, tanin, diastase, gula, pati, vitamin C, antioksidan, flavonoid, dan fenolik. Sirih dapat dijadikan minyak at sirih melalui teknik penyulingan. Minyak at sirih dari daun sirih mengandung minyak terbang beti penol, seskuiterpen, pati, diatase. Gula dan zat samak dan kaficol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisida, anti jamur. Sirih berhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan. Daun sirih juga bersifat menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan pendarahan. Biasanya untuk obat hidung berdarah atau disebut mimisan, dipakai dua lembar daun segar piper betle, dicuci, digulung kemudian dimasukkan ke dalam lubang hidung. Selain itu, kandungan bahan aktif fenol dan kaficol daun sirih hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama penghisap. Setelah mengetahui kandungan dalam daun sirih, inilah manfaat daun sirih untuk kesehatan. Manfaat daun sirih untuk kesehatan Menyehatkan saluran pencernaan Menjaga kesehatan mulut dan gigi Bersifat antibakteri Mencegah kanker Membantu penyembuhan luka Mengobati mimisan Mengobati radang prostat Mencegah malaria Membantu mengurangi depresi Sebagai obat batuk Cara menggunakan daun sirih Setidaknya ada 4 cara menggunakan daun sirih agar didapat manfaatnya 1. Dikunyah Mengunyah selembar daun sirih setelah makan siang atau makan malam bisa bermanfaat menyehatkan saluran pencernaan Daun sirih mengandung berbagai senyawa baik yang bisa mencegah perut kembung dan mendorong kerja usus dalam menyerap berbagai vitamin dan mineral yang dibawa oleh makanan Mengunyah daun sirih juga bisa digunakan untuk mengontrol asam lambung dan berat badan 2. Ditumbuk untuk diambil cairannya Sebagian orang meremas-remas atau menumbuk daun sirih hingga halus dan terbentuk pasta dengan sedikit cairan Pasta ini akan diaplikasikan ke luka memar atau luka teriris dan membiarkannya selama beberapa menit Daun sirih bisa membantu meredakan rasa nyeri akibat luka trauma 3. Direndam Tumbuk atau remas-remas daun sirih dan masukkan ke dalam air matang lalu rendamlah selama semalaman Paginya, saring dan minum airnya Air rendaman daun sirih bisa digunakan untuk mengobati konstipasi juga radang usus 4. Direbus Rebus 2 cangkir air bersih, masukkan daun sirih, kapulaga, cengkih dan kayu manis Biarkan mendidih hingga airnya tersisa sekitar 1 cangkir Minum cairan ini 2 kali dalam sehari untuk meredakan batuk dan berbagai gangguan pernapasan lainnya Walaupun memiliki segudang khasiat yang baik bagi tubuh, penggunaan daun sirih secara berlebihan akan menimbulkan beberapa efek samping Hal ini harus dihindari agar manfaat daun sirih saja yang dirasakan Melansir India Parenting, berikut efek samping daun sirih bagi tubuh 1. Dapat menyebabkan sariawan Pemakaian daun sirih dapat menyebabkan masalah mulut seperti sariawan Pada beberapa kasus, daun sirih dan buah pinang yang dikunyah secara bersamaan ternyata dapat menyebabkan kerusakan DNA Hal ini berdampak juga terhadap organ mulut lainnya Untuk menghindari efek samping ini, disarankan agar memakai daun sirih pada waktu tertentu saja 2. Menimbulkan kecanduan Khususnya saat pemakaiannya dicampur tembakau Seperti diketahui, tembaku dalam bentuk rokok mengandung sejumlah zat yang berbahaya untuk tubuh Jika pemakaian daun sirih dibarengi dengan tembakau, maka daun tersebut akan bersifat adiktif 3. Risiko masalah kesehatan lainnya Dalam sejumlah studi dan beberapa penelitian yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Ditemukan beberapa bukti yang cukup meyakinkan Konsumsi campuran daun sirih dengan buah pinang memiliki efek samping untuk kesehatan Terutama pada ibu hamil Penggunaan kedua bahan tersebut secara berlebihan Bisa meningkatkan risiko keguguran serta risiko cacat lahir bagi janin di dalam kandungan Berdasarkan penjelasan tersebut, sebaiknya ibu hamil menggunakan daun sirih dalam batas wajar Sehingga manfaat daun sirih dari kandungan di dalamnya seperti mineral, vitamin, dan serat dapat dirasakan tubuh Komponen-komponen tersebut sangat penting serta dibutuhkan ibu hamil saat mengandung janin Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya Salam sehat dan sukses selalu sobatku dimanapun berada